9 Star Hegemon Body Arts Season 431, Long Chen Memotong Tangan Om Seluruh tubuh Long Chen bersinar, dan tulang tertinggi memasuki tubuh Long Chen dan tetap pada posisi aslinya. Pada saat itu, tulang Long Chen bergetar. KKKK Sebuah tulang kecil tampaknya mengandung kekuatan alam semesta, menyebabkan seluruh tubuh Long Chen berderak dan retak. Long Chen merasakan sakit yang tak tertahankan, tetapi dia mengertakkan gigi dan berusaha untuk tetap terjaga, dengan hati-hati memperhatikan perubahan pada tulangnya. Proses pembekuan darah langsung diselesaikan oleh ayahnya. Dia tidak hanya membantunya mengaktifkan darah tertinggi sepenuhnya, tetapi dia juga mengajarinya semua persepsinya tentang darah tertinggi. Sihir abadi darah tertinggi tujuh warna yang diciptakan sendiri oleh Long Zhantian dicetak di tubuh Long Chen dalam bentuk rune. Apa yang dikuasai Long Zhantian diberikan kepada Long Chen tanpa reservasi apapun. Namun, untuk tulang tertinggi, Long Chen perlu menjelajah sendiri. Ini adalah jalan yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya. Pembangkit tenaga naga baru saja mengusulkan ide untuk Long Chen. Long Chen sendiri. KKKK Setelah tulang Long Chen retak, mereka mulai patah. Rasa sakit yang parah membuat mata Long Chen bersinar dengan bintang emas, dan dia hampir pingsan. Rasa sakit dari patah tulang itu menyakitkan dan tak terlukiskan, bahkan Long Chen merasa tidak tahan lagi. Keluarga panjang sangat kuat. Tampaknya sebagian besar sumber daya dihabiskan untuk tulang makhluk tertinggi. Mereka juga berpengetahuan luas dan mengerti bahwa uang harus dihabiskan untuk pedang itu. Naga yang kuat berkata, ia juga memperhatikan gerakan Long Chen. Bagaimana tulang tertinggi ini memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Wajah menyakitkan Long Chen berubah bentuk, dan dia mengertakkan gigi. Tulang tertinggi ini bukanlah tulang tertinggi biasa. Kalau tidak, ayah dan anakmu tidak akan begitu dicemburui oleh langit, dan nasib mereka akan bernasib buruk. Naga yang kuat menghela nafas. Ah! Tiba-tiba, seluruh tubuh Long Chen menegang, dan dia akhirnya tidak bisa menahan teriakan. Tulangnya dihancurkan oleh tulang tertinggi, dan Long Chen lumpuh di tanah seperti lumpur. Jangan bergerak, kata pembangkit tenaga-naga. Long Chen gemetar kesakitan dan ingin berguling-guling di tanah, tetapi dia masih mempertahankan sedikit ketenangan. Mendengar apa yang dikatakan pria kuat naga itu, dia hanya bisa mengertakkan giginya. Bahkan jika aku ingin bergerak, aku tidak bisa bergerak. Om! Pada saat ini, tulang tertinggi di dada Long Chen bersinar, dan benang sutra putih susu terbentang darinya, seperti tepi sungai yang melepaskan air, perlahan mengalir ke anggota tubuh Long Chen. Jangan bergerak! Tulang tertinggi membantu Anda membentuk tulang dan mengganti sum-sum Anda. Sekarang dalam keadaan kritis, setiap perubahan akan menyebabkan efek yang tidak dapat diubah. Pria kuat naga itu berkata dengan sungguh-sungguh. Seluruh tubuh Long Chen kesakitan tak tertahankan. Tulangnya tiba-tiba hancur, tapi sekarang seperti magma yang mengalir di sum-sum tulang. Hidup lebih baik daripada mati. Namun, Long Chen tidak berani bergerak, hanya berpura-pura mati, dan membiarkan energi putih susu perlahan menembus semua tulang tubuh. Rasa sakit yang parah membuat Long Chen melupakan aliran waktu. Saya tidak tahu berapa lama, benang sutra putih susu akhirnya menembus tulang tubuh Long Chen. Pegang rumput, datang lagi. Tubuh Long Chen tegang lagi. Itu baru saja rusak. Sekarang tulang-tulang ini mulai pulih, dan ketika pulih, mereka sama sakitnya. Tulang patah Long Chen sedang disambung menjadi satu. Ada banyak retakan pada tulang yang patah. Energi putih susu sedang memperbaiki retakan itu. Meski retakannya disambung, masih banyak garis yang tertinggal. Garis-garis ini seperti bekas luka yang tak terhapuskan yang tidak dapat diperbaiki. Ketika tulang diperbaiki sampai batas tertentu, Long Chen akhirnya menghela nafas lega, rasa sakit akhirnya hilang, dan Long Chen sudah banyak berkeringat. KKKK. Pada saat ini, tulang tertinggi Long Chen bersinar, Long Chen menegang lagi, dan rasa sakit menyapu tubuhnya lagi. Kembali. Long Chen menjadi gila. Tulang yang baru saja diperbaiki dihancurkan oleh kekuatan Supreme Bone lagi, lalu diperbaiki lagi. Itu bola balik total sembilan kali. Setelah perbaikan ke sembilan, Long Chen akhirnya tidak tahan lagi dan pingsan. Saya tidak tahu berapa lama, Long Chen akhirnya bangun, dan Long Chen yang terbangun membuka penglihatan batinnya untuk pertama kalinya. Long Chen terkejut menemukan bahwa tulangnya tidak lagi putih bersih, dan ada garis-garis tebal di atasnya. Setiap pukulan memancarkan fluktuasi yang aneh dan tampaknya memiliki energi yang tak ada habisnya. Pola tulang. Long Chen terkejut. Pola tulang biasanya hanya muncul pada monster, beast, demon, dan ras lainnya. Pola tulang adalah semacam teknik pewarisan bagi mereka. Ketika mereka mencapai level tertentu, mereka secara alami akan membangkitkan kekuatan supranatural, karena ras ini tidak memiliki kata-kata yang hanya dapat diwariskan dengan cara ini. Hanya sedikit orang dalam ras manusia yang memiliki pola tulang. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka menggunakan kekuatan eksternal untuk mengukir kekuatan magis pada tulang dalam bentuk prasasti, yang digunakan untuk merangsang sihir dan keterampilan bertarung dengan lebih cepat. Ini agak mirip dengan baju besi Guoran, kecuali bahwa Guoran mengukir rune di luar, sementara beberapa orang menuliskan rune di dalamnya. Tetapi garis-garis pada tulang Longchen bukanlah formasi, atau rune, tetapi garis-garis tidak beraturan yang tak berujung saling terkait satu sama lain, padat, tak berujung, tampak berantakan, dan dalam urutan yang aneh. Diatur sedemikian rupa sehingga membuat orang tidak bisa dimengerti. Garis-garis ini semua bekas luka dari patah tulangku. Tampaknya ada sesuatu yang tersembunyi dalam gangguan itu, tetapi saya sepertinya tidak merasakan apa-apa. Longchen melihat tulangnya dan mengepalkan tinjunya. Tampaknya kekuatannya tidak meningkat, dan kiserta darah tidak berubah sama sekali, dan tulang tertinggi yang kembali ke dada juga diam-diam tertidur lelap. Coba potong jarimu dengan pisau, kata pria kuat naga itu. Tidak, aku tidak cukup bodoh untuk memotong jariku untuk menguji kekuatan tulang. Longchen langsung menolak, lelucon ini sama sekali tidak menyenangkan. Bodoh, coba saja jika kamu mau, pria kuat naga itu berkata dengan tidak sabar. Longchen sepertinya tidak bercanda ketika mendengar nada pembangkit tenaga-naga. Dia ragu-ragu sejenak gelombang mengeluarkan pedang tingkat artefak alam, ragu-ragu sejenak, dan menunjuk dirinya sendiri. Memotong. Bang. Akibatnya, jari-jari Longchen bergetar, dan bahkan kulitnya tidak terpotong, tetapi pedang panjang itu terpental. Apa yang kamu mainkan? Ganti ke senjata abadi itu. Pria kuat naga itu berkata dengan marah. Longchen tidak berdaya, jadi dia harus menggigit peluru dan mengeluarkan kapak perang abadi dari medan perang, tetapi melihat kapak perang yang tajam dan jari-jarinya, Longchen tampak aneh. Rambut dan kulit tubuh, orang tua. Berhenti bicara omong kosong, dan aku tidak membiarkanmu benar-benar memotong tanganmu. Tulangmu agak aneh, dan aku tidak mengerti. Anda harus memotong tulang dan mencoba bereaksi. Kapak juga bisa membelah dahinya. Kata pria kuat naga itu. Lupakan saja, aku akan memotong tanganku. Longchen tidak mengikuti saran dari pembangkit tenaga-naga, tetapi memilih untuk memotong tangannya. Bang! Kapak itu dipotong di jarinya, dan terdengar suara teredam. Senjata dewa tingkat abadi setengah langkah memang tajam, dan jari-jari Longchen langsung berdarah. Bisakah kamu menggunakan sedikit lebih banyak energi untuk memotong tendon? Tendon Anda sekarang menjadi tendon naga. Dengan kekuatan seperti itu, kamu bisa memotong terus-menerus tanpa menyentuh tulang sama sekali. Orang kuat naga itu mengutuk dengan marah. Dimarahi oleh klan naga yang kuat, kemarahan Longchen juga muncul, dan dia memegang kapak perang dan memotong lukanya dengan kapak. Ledakan! Pada saat bila kapak menyentuh palankes, garis padat pada tulang seluruh tubuh Longchen menyala, dan kemudian tangan besar Longchen dengan kapak bergetar, dan kapak terbang keluar dari tangannya, menembus bagian atas ruang rahasia. Lubang! Orang baik! Pada saat itu, Longchen tercengang. Bab 4302, ide-ide berani. Kapak perang terguncang terbang, tetapi palankes Longchen hanya terpotong dengan tanda putih, dan ketika garis-garis pada tulang mengalir, itu menghilang dalam sekejap, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan luka Longchen baru saja muncul, dan sembuh dengan cepat, bahkan darah berwarna-warni yang mengalir keluar kembali dengan sendirinya. Ini terlalu kuat. Longchen terkejut dan bahagia, wajahnya penuh ketidakpercayaan, tulangnya sebanding dengan artefak abadi. Tulangmu telah diperkuat oleh tulang tertinggi, dan garis-garis tidak beraturan itu sebenarnya adalah sebuah formasi. Hanya saja formasi ini terlalu rumit, dan tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Ketika kapak baru saja dipotong pada tulang, tulang tertinggi Anda jelas menjadi cerah. Segera, tulang-tulang seluruh tubuh menyala, dan saya menangkap gelombang energi yang mengalir deras ke arah jari-jari Anda di sepanjang tulang tertinggi. Hanya saja semuanya datang terlalu cepat, saya tidak melihat rute mana yang jelas, tetapi yang pasti kekuatan yang Anda lihat sejauh ini hanyalah puncak gunung es dari Supreme Bond. Orang kuat naga itu menghela nafas. Sekuat apapun dia, dia tidak bisa memahami detail dari tulang tertinggi, dan pemahaman tentang tulang tertinggi bahkan bukan bulu. He he, Laozi adalah seorang jenius, dan sekarang tulang tertinggi telah kembali, dan dia akan bertarung melawan tentara abadi dengan tangan kosong di masa depan, menakuti pembangkit tenaga listrik dunia lainnya sampai mati. Long Chen tersenyum dan bersemangat. Dengan kembalinya tulang tertinggi, Long Chen merasa lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun dia tidak tahu cara menggerakkan Supreme Bond, pertahanan pasif dari Supreme Bond saja sudah cukup untuk membuatnya tidak takut akan kerusakan apapun. Dengan tulang yang sebanding dengan senjata abadi, dan didukung oleh vitalitas tanpa akhir di ruang yang kacau, dia hampir abadi. Jika dia memiliki kekuatan saat ini selama konferensi Raja Suci, bahkan jika tidak ada yang membantunya, dia dapat menyapu musuh yang kuat, dan bahkan jika dia tidak dapat membunuh mereka, dia dapat menghabiskan mereka. Oke, jangan berpuas diri, Supreme Bond baru saja diaktifkan, saya tidak tahu cara menggunakannya. Pembekuan darah selesai, penempaan tulang selesai, dan saya akan membantu Anda mengubah tendon. Sekarang saatnya membuka pembuluh darah dan mengumpulkan Qi, kata naga yang kuat. Oke, lalu kumpulkan Qi dulu. Long Chen bertanya. Ya. Long Chen mengangguk, menahan pikirannya, didantiannya, ada masa energi akar, yang merupakan akar spiritualnya. Akar roh terbakar seperti nyala api, memancarkan fluktuasi yang aneh. Dengan fluktuasinya, Long Chen sepertinya bisa merasakan nafas langit dan bumi, dan ritmenya sama dengan ritme dunia. Hanya saja Long Chen tidak tahu apa misteri ritme ini. Jika itu orang lain, akar spiritualnya berakar pada dantian. Long Chen juga bertanya kepada Meng Ki, Chu Yao dan lainnya, tetapi mereka tidak dapat menjelaskan Linggen, mereka hanya tahu bahwa Linggen sedang menerobos wilayah mereka. Dan ketika mereka menyadari jalan surga, akan terjadi fluktuasi yang aneh. Adapun apa yang bisa membawa mereka, mereka tidak tahu jalan. Akar spiritual sangat misterius. Orang-orang hanya tahu bahwa akar spiritual adalah tentakel seseorang yang menghubungkan seluruh dunia, dan itu juga merupakan akar kebijaksanaan seseorang, yang memiliki peran menentukan di masa depan para praktisi. Tapi apa peran spesifiknya? Bahkan jika Long Chen telah mencari di semua buku kuno, dia belum menemukan jawaban yang tepat, jadi penjelasannya sangat kabur dan tidak jelas. Bahkan beberapa orang bijak dan orang besar memiliki pendapat dan persepsi mereka sendiri, sehingga tidak ada definisi yang tepat tentang akar spiritual. Karena Long Chen tidak memiliki dantian, setelah Rut Ki puli, ia telah melayang di atas dantian Long Chen, dan di bawahnya adalah lautan bintang. Om! Pikiran Long Chen bergerak, dan akar Ki tenggelam ke lautan bintang. Long Chen mengertakkan gigi dan menyegel tangannya. Ledakan! 180 ribu bintang bergetar, dan setiap bintang memancarkan cahaya ilahi, langsung menuju Masa Ki. Om! Rut Ki bergetar dan tiba-tiba membengkak dengan cepat, dan kemudian cahaya ilahi di Rut Ki, seperti nyala api, mengalir ke 180 ribu bintang dalam sekejap. Boom! 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 Seperti laut yang mengalir ke medan sungai, nafas 180 ribu bintang Long Chen meroket, dan setiap bintang dinyalakan. KKKK! 108 ribu bintang tiba-tiba muncul retakan, dan Long Chen serta pembangkit tenaga-naga berseru pada saat yang sama. Tidak baik. Cepat dan berhenti. Melihat situasinya tidak baik, pembangkit tenaga-naga dengan cepat berteriak. Aku tidak bisa berhenti. Seru Long Chen, dia menemukan bahwa Rut Ki-nya tidak lagi di bawah kendalinya. Bintang-bintang akan meledak. Long Chen berteriak ngeri, jika 108 ribu bintang meledak, seluruh tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Om! Tepat ketika Long Chen mengira itu sudah berakhir, kecemerlangan aneh tiba-tiba menyelimuti Long Chen. Raja Suci Senhui Long Chen terkejut dan senang, Raja Suci Senhui muncul, dan bintang-bintang yang akan meledak Long Chen dipelihara oleh kekuatan aneh ini dan secara bertahap menjadi stabil. Hu hu hu. Segera setelah setiap bintang, nyala api kecil muncul. Ketika mereka melihat nyala api kecil, Long Chen dan pembangkit tenaga-naga bersorak. Sukses! Long Chen mengintegrasikan akar spiritualnya ke lautan bintang. Ini ide gila. Long Chen dan keluarga naga yang kuat tahu bahwa ini pasti akan sulit, dan seseorang akan mati jika Anda salah. Tetapi saya tidak menyangka bahwa dengan bantuan Raja Suci Senhui, itu berhasil secara langsung, dan akar spiritual berakar pada 108 ribu bintang, yang berarti Long Chen akan memiliki 108 ribu akar spiritual di masa depan. Meskipun akar spiritual terbagi menjadi begitu banyak, mereka tiba-tiba menjadi sangat lemah, dan mereka hampir tidak dapat merasakan keberadaan mereka. Tetapi Long Chen tahu bahwa selama mereka dibudidayakan, Long Chen akan lebih baik daripada orang biasa gelombang adalah 108 ribu kali lebih kuat. Dengan keberhasilan mengumpulkan Qi, Long Chen dan pembangkit tenaga Dragon Raja semuanya bersemangat. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Long Chen merasakan apa yang disebut keberuntungan dan apa itu keberuntungan. Melihat bintang-bintang, akar spiritual seperti lilin, Long Chen penuh dengan harapan. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan pembuluh darah. Memanfaatkan keberuntungan, kami akan menyelesaikannya sekaligus. Kata orang kuat naga, setrika harus dipukul saat setrika masih panas. Long Chen mengangguk, tangannya disegel, dan darah ungu yang tersembunyi di dalam tubuh mengalir ke semua meridian tubuh dalam sekejap. Om Ketika meridian disuntikan dengan darah ungu, meridian tidak memiliki penolakan, mereka menyerap darah ungu dengan panik, dan rune mengembun di meridian, membentuk pembuluh darah yang kuat. Pembuluh darah Long Chen belum melebar, tetapi kekuatan dan ketangguhannya meningkat pesat. Jika pembuluh darah Long Chen dipadatkan dari jerami di masa lalu, sekarang dipadatkan dari emas abadi. Ada perbedaan dunia antara keduanya. Titik. Hahaha, sangat sederhana, aku sangat beruntung, hahaha, bahkan jika ada trik yang begitu kuat, itu tidak dapat membebaniku. Long Chen tertawa penuh semangat. Di masa lalu, ketika dia menggunakan jurus pamungkasnya, pertama-tama dia harus mempertimbangkan kemampuan meridian untuk menahannya, karena jika seseorang tidak melakukannya dengan benar, tubuhnya tidak akan mampu menahannya sebelum dia melukai siapapun. Sekarang darah ungu mengalir melalui pembuluh darah, Long Chen merasa bahwa meskipun kekuatan seluruh tubuh terkonsentrasi menjadi satu pukulan, meridian dapat dengan mudah menahannya. Perasaan itu membuat Long Chen berteriak kegirangan. Baiklah, selanjutnya, aku punya ide berani lainnya, bagaimana? Apakah Anda ingin mencobanya? Pada saat ini, lelaki kuat naga itu tersenyum. Bab 4303, Dunia di dalam pintu, berangkat. Long Chen masih terbenam dalam kegembiraan perubahan yang mengguncang bumi di tubuhnya, dan dia tiba-tiba menjadi tertarik ketika mendengar kata-kata dari pembangkit tenaga-naga. Ide berani, ini bagus, Long Chen berkata dengan terkejut dan gembira. Akar Ki menyebar ke lautan bintang, dan darah tertinggi tujuh warna juga diaktifkan. Darah naga memasuki tendon, yang tertinggi menempat tulang, dan darah ungu mengalir melalui pembuluh darah. Sekarang pengumpulan Ki, pembekuan darah, penggantian tendon, pembentukan tulang, dan penyaluran semuanya telah selesai. Apakah Anda memperhatikan sesuatu yang tidak biasa pada tubuh Anda? Tanya pembangkit tenaga-naga. Sesuatu yang berbeda. Artinya, tubuh saya menjadi lebih kuat, dan saya ingin sekali melawan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Long Chen merasakan tubuhnya, penuh kekuatan, tetapi memiliki perasaan sangat lapar. Kamu salah? Rasa lapar semacam itu bukanlah keinginan untuk bertarung, tapi keinginan untuk diberi makan. Kata naga yang kuat. Keinginan untuk memelihara. Long Chen tertegun. Sekarang Ki, darah, tendon, tulang, dan meridian Anda semuanya terbangun. Meskipun Anda tidak dapat dikatakan terlahir kembali, Anda telah menyelesaikan transformasi besar dibandingkan dengan masa lalu. Dan Anda harus tahu bahwa semakin kuat tubuh, semakin kuat energi yang dibutuhkan untuk menopangnya. Inilah sebabnya, ketika aman berperang, ia harus tetap makan daging dan darah. Jika daging dan darahnya rusak, dia akan kehilangan suplai energi dan tidak berdaya sama sekali, dan ketika konsumsi mencapai tingkat tertentu, dia akan tertidur untuk mengurangi konsumsi tubuh. Anda sama sekarang. Saya yakin Anda juga merasakan darah tak berujung mengalir di tubuh Anda, dan tubuh Anda penuh kekuatan, bukan? Petik 2. Ya, saya penuh energi, saya tidak sabar untuk menemukan seseorang untuk bertarung. Kata Long Chen. Kamu tidak dalam kondisi bertarung sekarang, tapi kamu masih memiliki kekuatan yang menakutkan, tapi kondisi ini juga sangat menguras tenagamu. Tubuhmu seperti sumur. Dulu, saluran air Anda hanya setebal jari, dan saluran masuk air setebal lengan. Oleh karena itu, pada saat normal listrik Anda selalu penuh, tetapi sekarang berbeda, saluran keluar air Anda setebal tangki air. Meski tidak berkelahi, meski berbaring dan tidur, konsumsinya masih sangat tinggi. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, Anda tidak akan dapat memenuhi kebutuhan, dan kekuatan sumber mulai mengering. Pada saat itu, ki, darah, tendon, tulang, dan meridian yang Anda bangun akan tertidur lagi untuk perlindungan diri, dan Anda akan dipukul kembali ke bentuk semula. Kata naga yang kuat. Mustahil. Long Chen terkejut. Ini pertanyaan yang sangat serius, saya tidak bercanda, tubuh Anda seperti negara dengan seratus ribu pasukan. Sekarang Anda telah mengumpulkan ribuan pasukan, tetapi makanan dan rumput Anda tidak bertambah. Menurut Anda, berapa lama Anda bisa menyimpannya? Di antara pembangkit tenaga listrik kontemporer, ada banyak talenta yang tiada tarannya, tetapi mengapa hanya sedikit orang yang mampu melampaui yang dahulu. Bukannya mereka tidak cukup kuat, tetapi karena mereka terlalu kuat dan mengkonsumsi terlalu banyak, mereka tidak dapat menghidupi diri mereka sendiri, mati kelaparan, atau menyerahkan sebagian kekuatan untuk bertahan hidup. Kata naga yang kuat. Mulut Long Chen terbuka lebar, dan dia berkata dengan ekspresi kaget, tapi sekarang ki kekacauan telah mengalir ke nirvana, dan hukum surga secara bertahap meningkat, tidak bisakah mereka mendukungku. Jika Anda hanya memiliki satu atau dua jenis kekuatan, tidak masalah, tetapi Anda memiliki darah tertinggi tujuh warna, darah ungu dan darah naga, tiga jenis darah tertinggi, yang semuanya menghabiskan banyak uang. Pada saat yang sama, ada tulang tertinggi yang misterius dan seratus delapan ribu akar spiritual. Apakah Anda berpikir bahwa surga hanya akan mendukung Anda dan membuat semua orang kelaparan sampai mati? Untung sekarang Anda memiliki keberuntungan Raja Suci, dan kekuatan surga tercurah kepada Anda. Jika tidak, dengan konsumsi Anda saat ini, Anda tidak akan bisa bertahan selama setengah bulan. Paling lama tiga hari, Anda harus berbaring. Kata naga yang kuat. Long Chen melihat bahwa pembangkit tenaga Dragon Rache sangat serius dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, lalu mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya, senior? Saya tidak menyangka setelah aktifasi, konsumsi Anda akan sangat menakutkan. Lagi pula, apa gunanya memberitahumu lebih awal? Jika Anda tidak mengaktifkannya di alam Raja Abadi, dan kemudian mengaktifkannya di alam Raja Rilem, energi yang dikonsumsi benar-benar di luar imajinasi Anda. Dan ketika Anda mengaktifkannya lagi pada saat itu, aktivitas energi Anda akan turun dengan cepat, dan Anda tidak akan membuat pilihan itu bahkan jika Anda membunuhnya. Kata naga yang kuat. Itu benar. Momo-ngomong, senior, bukankah kamu bilang kamu punya ide yang berani? Apakah ini terkait dengan konsumsi saya? Long Chen berkata dengan tergesa-gesa. Tentu saja, pikiranku adalah, apakah kamu berani mengambil risiko melewati gerbang dunia lain dan melakukan perjalanan ke dunia di dalam gerbang? Kata naga yang kuat. Bisakah Anda mempertahankan raca pembayaran di sana? Long Chen bertanya. Ada banyak kekacauan di sana. Anda benar-benar tidak memiliki beban apapun ketika Anda sampai di sana, tetapi itu bukan tujuan saya yang sebenarnya. Lagipula, Anda tidak bisa selamat dari malapetaka di sana. Setelah identitas Anda terungkap, Anda pasti akan mati. Maksudku, di dunia itu, umat manusia sudah lama menghilang, jadi pasti ada banyak tambang batu roh yang tersisa di tanah. Hehehe, lo. Orang kuat naga itu tertawa. Ling Shi, aku punya banyak. Long Chen tercengang, tetapi dia tidak bereaksi. Bodoh, batu rohmu itu pada dasarnya adalah sisa-sisa di masa depan. Saya berbicara tentang batu roh kekacauan, batu roh yang mengandung energi kekacauan. Naga yang kuat itu memarahi. Aku pergi, ada hal seperti itu. Long Chen terkejut. Tentu saja, benda ini hanya bisa digunakan oleh umat manusia. Untuk ras lain, mereka hanya sampah gelombang jadi saya yakin pasti ada tambang Chaos Spirit Stone di bawah tanah, dan pasti ada beberapa diruntuhan ras manusia. Berserakan. Selama Anda dapat mengumpulkan batu roh yang cukup, Anda dapat menyerap energi kacau di batu roh untuk membantu diri Anda sendiri berlatih dan menjaga kebutuhan tubuh Anda. Jika tidak, Anda akan mati kelaparan tanpa kekuatan apapun. Tertarik, kata naga yang kuat. Saya tertarik, tentu saja saya tertarik. Sial, bagi saya, ini adalah dunia yang liar, penuh dengan harta. Mata Long Chen berbinar, seolah-olah dia melihat batu spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkedip dengan cahaya menggoda, dan bahkan telinganya sepertinya mendengar semacam panggilan. Gerbang angkasa, makhluk di dalamnya sebenarnya bisa keluar, tapi mereka tidak tahu metode pembentukannya, jadi tidak bisa masuk. Jika umat manusia ingin lewat, mereka harus melawan aliran udara yang kacau, dan mereka harus menanggung tekanan besar. Orang biasa sama sekali tidak tahan dengan tekanan yang begitu menakutkan, dan mereka akan langsung dihancurkan. Dan semakin tinggi ranahnya, semakin besar tekanan yang harus ditanggung. Jika pembangkit tenaga listrik tingkat yang mulia surgawi ingin menerobos, itu hanya mendekati kematian. Hanya alam raja abadi yang telah berlalu, dan masih ada secerca harapan, tetapi jika Anda ingin melewatinya, Anda tidak hanya perlu memiliki tubuh yang kuat, tetapi juga perlu mengetahui bagaimana merumuskan metode pembentukan sesuai dengan hukum. Ruang, hidup dia, kata naga yang kuat. Oke. Ketika Long Chen mendengar ini, hatinya sudah gatal, jadi dia langsung pergi ke Xia Chen dan Guo Ran, tetapi ketika mereka mendengar bahwa mereka akan pergi ke dunia di dalam pintu, mata mereka biru, dan mereka bahkan lebih besar dari Long Chen, bersemangat. Pergi. Ketiganya cocok dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Bab 4304, keluarga berkumpul. Aku pergi, ada beberapa orang di sini. Ketika Long Chen dan mereka bertiga diam-diam datang ke negara Raja Suci, mereka menemukan banyak orang kuat berkumpul di sini. Mereka bertiga menemukan bahwa ada banyak orang kuat di sini, tinggal di tengah medan perang, dan beberapa orang duduk bersila di udara, menutup mata untuk memahami. Ternyata mereka datang untuk memahami suasana hati. Long Chen dan yang lainnya tiba-tiba menyadari. Tempat ini baru saja mengalami perang yang menghancurkan dunia. Di beberapa tempat, kehampaan masih terdistorsi, dan masih ada keinginan yang kuat untuk bertarung di luar angkasa. Bagian dari pemandangan pada saat itu dapat dipulihkan dari hukum yang dilanggar. Banyak orang kuat meminjam keinginan yang kuat untuk meredam keinginan mereka sendiri, yang berarti mereka berpartisipasi dalam perang tanpa bahaya. Ketika ketiga Long Chen datang ke negara Raja Suci, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya berseru, dan banyak pembangkit tenaga asing melarikan diri. Namun, ada juga banyak pembangkit tenaga alien yang tidak lari, tetapi memandang Long Chen dengan tenang. Mereka sangat pintar dan tahu bahwa dalam identitas Long Chen, mereka meremehkan untuk membunuh mereka. Jika Long Chen ingin membunuh mereka, mereka tidak bisa lari sama sekali. Kehilangan Senior Long Chen Ketika Long Chen tiba, pembangkit tenaga manusia yang tak terhitung jumlahnya berteriak kaget, dan suara mereka penuh dengan kekaguman dan kekaguman. Dalam pertempuran Seng Wangsu, Long Chen mengalahkan para pahlawan, menyapu langit, menyapu kesombongan semua ras, dan memenangkan kejayaan bagi umat manusia. Sekarang Long Chen ada di umat manusia, dapat dikatakan bahwa tidak ada pusat perhatian untuk sementara waktu, dan bahkan tidak ada Tianjiao yang sebanding dengannya. Kebangkitannya telah melampaui Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya. Bukan karena mereka tidak cukup baik, tetapi Long Chen terlalu kuat. Titik Tidak peduli seberapa kuat pancaran bintang, mereka tidak dapat bersaing dengan Hauiwei, jadi ketika Long Chen tiba, ras manusia yang kuat segera mendidih. Long Chen menganggup kepada orang-orang ini, dan menyapa, sementara pembangkit tenaga listrik lainnya mundur satu demi satu, memberi Long Chen jalan langsung. Pembangkit tenaga dari ras lain memandang Long Chen dengan kagum di mata mereka. Meskipun mereka adalah musuh umat manusia, mereka tidak dapat membenci Long Chen, karena ketakutan mengalahkan kebencian mereka. Ketika mereka memasuki negara Raja Suci, semakin banyak orang kuat dari semua kelompok etnis, tetapi yang aneh adalah meskipun orang-orang kuat dari setiap kelompok etnis saling membenci, mereka tidak melanggar air, dan tidak ada yang menyerang satu sama lain. Lainnya, ada beberapa orang yang baru saja dipromosikan menjadi Rilem King. Tak sabar menunggu. Guoran melihat banyak pembangkit tenaga Raja Kerajaan, tetapi aura mereka berfluktuasi dan mereka jelas tidak terkontrol dengan baik. Jelas, mereka baru saja maju. Tidak semua orang bisa mengendalikan ranah mereka sendiri. Orang dengan fondasi yang lemah memiliki nafas yang sia-sia dan distimulasi oleh Key of Chaos. Semakin kuat seseorang, semakin tepat mereka bisa mengontrol ranahnya sendiri, tetapi banyak orang tidak bisa mengontrol ranahnya sendiri dengan tepat. Namun, terobosan dilakukan saat ini, yang sangat tidak menguntungkan, karena sekarang dalam periode kebangkitan cepat keoski, dan setiap hari tertunda akan memanfaatkan satu hari tambahan. Oleh karena itu, Raja Abadi dan pembangkit tenaga listrik yang dapat menekan basis kultivasi mati-matian menekan mereka. Pusat Kekuatan Super berencana untuk menunggu pertumbuhan keoski melambat sebelum pergi ke tahap lanjutan. Di bawah pengawasan ahli yang tak terhitung jumlahnya, Longchen memasuki negara Raja Suci dan datang ke lokasi arena Raja Suci. Hanya saja arena Raja Suci telah menghilang sekarang. Di bawah arena Raja Suci, ada portal besar, dan energi kacau tak berujung meluap dengan panik dari celah pintu. Ki Kekacauan di sini adalah yang paling terkonsentrasi, tetapi di sini, tidak mungkin untuk menyerap Ki Kekacauan secara langsung. Ki of Chaos yang mengalir membawa kekuatan hukum. Jika diserap secara langsung, itu akan sangat merugikan orang. Hanya ketika Anda berada jauh dari gerbang dunia lain dan Ki Kekacauan dalam keadaan damai, Anda dapat menyerapnya dengan aman. Dapat dikatakan bahwa Ki Kekacauan di sini hanya dapat dilihat. Semua orang menyingkir. Mereka yang mendekati gerbang akan dibunuh. Tepat ketika Longchen tiba dan menyebabkan perubahan, ada minuman dingin di dekat gerbang. Itu setan? Apa yang mereka lakukan? Guoran dan yang lainnya terkejut sesaat. Mereka menemukan bahwa sekelompok besar iblis yang kuat mengepung gerbang, mencegah siapapun mendekat. Melapor ke senior Longchen, pria dari ras iblis, yang berkomunikasi dengan pembangkit tenaga listrik ras iblis di pintu. Sepertinya dia telah melewati hukum melalui pintu. Sudah beberapa hari, dan tidak ada yang diizinkan untuk mendekat. Sebuah powerhouse ras manusia buru-buru berkata. Mengajar hukum. Longchen terkejut. Seharusnya, kita dapat mendengar suara ajaib yang datang dari celah pintu dari jauh, dan Tianjiao tertinggi tiga tiang dari ratusan ribu setan berbaring di tepi celah dan mendengarkan dengan tenang. Selain itu, Senior Longchen, berapa banyak orang yang Anda bawa kali ini? Tanya ras manusia yang kuat. Hanya kami bertiga, kata Longchen. Tiga. Pria itu terkejut, Longchen Senior, cepat lari, ada lebih dari selusin setengah langkah pembangkit tenaga abadi yang duduk di sisi pembangkit tenaga iblis, jangan biarkan mereka menemukan Anda. Selusin pembangkit tenaga abadi setengah langkah. Guoran dan Xia Chen sama-sama terkejut, apa yang terjadi? Apa yang ingin dilakukan iblis? Ledakan. Pada saat ini, kehampaan meraung keras, dan energi iblis yang menakutkan memblokir dunia. Orang kuat ras manusia itu tampak ngeri, berbalik dan hendak melarikan diri, tetapi ditangkap oleh Guoran. Nggak usah kabur, udah diblokir, mati kalau keluar. Pesona menutup jarak puluhan ribu mil. Hahaha, ada jalan ke surga, kamu tidak pergi, dan tidak ada jalan ke neraka. Long Chen, kamu sangat berani, kali ini aku akan melihat kemana kamu berlari. Napas teror menyapu langit. 16 pembangkit tenaga tingkat abadi setengah langkah mengelilingi Long Chen dan lainnya. Seorang lelaki tua dari ras iblis memandang Long Chen dengan tatapan muram, matanya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Lucunya gelombang bahkan terakhir kali, kau lah yang kabur. Ada pandangan mencibir di sudut mulut Long Chen, dan tiba-tiba Long Chen menatap lelaki tua itu dengan heran, dan menunjuk ke lelaki tua itu. Hei, kamu terlihat sangat akrab, sepertinya aku mengenalmu. Tentu saja kamu kenal aku, kamu bajingan, sampah, pembohong besar, kembalikan hartaku. Pembangkit tenaga di Menrace berubah mengerikan dalam sekejap. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa orang ini adalah pembangkit tenaga iblis yang tertipu ketika Long Chen melelangku alikian kun. Pada saat itu, untuk mendapatkan kuali kian kun, pembangkit tenaga iblis menghasilkan 58 mayat abadi, ditambah 7 senjata abadi, 3 diantaranya berasal dari ras manusia. Akibatnya, dia mendapat yang palsu. Dia akan menjadi gila. Kemudian, selama konferensi Raja Suci, dia bersembunyi dalam kegelapan dan menginginkan kesempatan yang cocok untuk membunuh Long Chen dengan satu pukulan, tetapi dia tidak pernah menunggu kesempatan, jadi dia hanya bisa menahannya pada akhirnya. Sekarang, ketika dia melihat Long Chen bertiga angkuh, dia langsung marah, dan kejahatannya semakin keras. Dia menyapa iblis yang kuat dan mengepung Long Chen sekaligus. Om, orang tua dari klan iblis tidak banyak bicara omong kosong. Dia memegang pedang iblis yang berkilauan dan menebas Long Chen dengan satu pedang. Sepertinya kamu memiliki banyak kebencian, jadi bagaimana kalau kamu memotong pedang? Long Chen sedikit tersenyum, menghadap pedang tebasan, memiringkan kepalanya sedikit, membiarkan pedang menebas bahunya. Ledakan. Ada ledakan, dan gelombang udara tumpang tindih, dan banyak orang kuat memandang Long Chen dengan ngeri. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Bab 4305 Terobosan Pada saat itu, semua orang kecuali Long Chen tercengang, termasuk Guoran, yang mengenakan baju perang, dan Xia Chen, yang memegang jimat. Pedang pembangkit tenaga listrik ras iblis menghantam bahu Long Chen dengan keras, memotong kulit Long Chen, tetapi tidak ada darah yang keluar, pedang panjang tetap di bahu Long Chen, orang kuat ras iblis tatapan ngeri. Seluruh tubuhnya penuh dengan energi iblis. Meskipun pukulan ini bukan ledakan kekuatan penuh, itu mengandung 80% dari kekuatannya. Dia hanya ingin memaksa Long Chen untuk mengubah gerakannya. Backhand-nya adalah gerakan pembunuh yang sebenarnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Long Chen tidak akan mengelak atau menghindar, dan mengambil pedangnya dengan tubuhnya. Pedangnya sepertinya menebas di atas bintang-bintang, menyebabkan darahnya melonjak dan lengannya mati rasa. Centang Tik-Tik Orang-orang ngeri menemukan ada darah yang menetes, itu bukan darah Long Chen, itu adalah darah dari mulut orang kuat iblis yang terbuka. Aku memberimu kesempatan untuk membunuhku, tapi sayangnya kamu tidak berguna. Long Chen melihat luka di bahunya, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Long Chen tidak menggunakan pertahanan apapun, karena dia tidak memotong pukulannya sendiri, esensi darahnya secara otomatis akan membentuk pertahanan, tetapi pertahanan esensi darah hanya mengimbangi sebagian dari kekuatannya. Pedang ajaib itu disayat di tulang Long Chen. Pada saat itu, garis-garis pada tulang Long Chen tiba-tiba menyala. Pukulan dari pembangkit tenaga iblis tidak bisa melukai tulangnya sama sekali, bahkan tidak berbekas. Meninggalkan Anda. Pria kuat iblis itu memiliki ekspresi ngeri di wajahnya, dan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan dia harus mundur dengan cepat. Off. Long Chen menjentikkan jarinya, dan cahaya ilahi yang berwarna-warni keluar, menembus kepalanya dalam sekejap. Fiuh. Mayat pembangkit tenaga iblis jatuh ke langit, dan senjata abadinya masih ada di bahu Long Chen. Gambar itu terlihat sangat aneh. Saya pergi. Xia Chen dan Bu Oran memandang Long Chen dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Sudah begitu lama, bos sudah menjadi begitu kuat sehingga bahkan prajurit abadi pun bisa diabaikan. Om. Tiba-tiba, sekuntum bunga teratai muncul di tangan Long Chen, seluas 10.000 mil dalam sekejap. Pada saat itu, ekspresi dari semua pembangkit tenaga abadi tingkat setengah langkah berubah secara drastis. Melarikan diri. Mereka berteriak pada setan di depan celah pintu. Om. Bunga teratai yang menyala di tangan Long Chen mekar dengan kecemerlangan ilahi yang sedingin es, seperti meteor yang terbang menuju gerbang raksasa, mengarah langsung ke iblis yang sombong. Setan-setan sombong itu, duduk bersila di depan pintu saat ini, sepertinya menerima semacam baptisan. Ketika mereka menemukan teratai api datang, semuanya sudah terlambat. Ledakan. Dengan ledakan keras, nyala api besar meletus, dan iblis-iblis itu ditelan oleh api putih dalam sekejap. Puff-puff. Kesombongan iblis yang tak terhitung jumlahnya bahkan tidak punya waktu untuk melawan, mereka ditelan oleh api putih, dan langsung berubah menjadi puing-puing es. Kecepatan menembak Longchen terlalu cepat, dan tidak ada tanda sama sekali. Dari memadatkan lotus yang menyala hingga aktifasi, itu selesai dalam sekejap mata, dan bahkan pembangkit tenaga abadi tingkat setengah langkah itu tidak punya waktu untuk berhenti. Hei, setelah darah ungu terhubung ke pembulu darah, hampir semua kekuatan magis dapat diaktifkan secara instan. Bu, sial, aku akhirnya menjadi luar biasa. Longchen acuh tak acuh di permukaan, tapi dia berteriak keras di dalam hatinya. Titik. Di masa lalu, jika dia ingin melakukan pukulan seperti itu, pertama-tama dia harus mengaktifkan meridian, sehingga meridian siap, jika tidak, dia tidak akan mampu menahan dampak sebesar itu, dan kemudian dia akan memobilisasi kekuatan surga. Dan biarkan kekuatan surga dan kekuatan api menyatu dengan miliknya. Lalu kendalikan dengan kekuatan jiwa, untuk mengirimkan serangan. Sekarang berbeda, dia memiliki meridian yang kuat, jadi dia tidak perlu terlalu rumit. Dia langsung memasukkan kekuatan jalan surgawi ke dalam tubuhnya, sehingga kekuatan jalan surgawi dan apinya sendiri dapat langsung dirangsang setelah menyatu di dalam tubuh. Longchen menganggap tubuhnya sebagai busur, kekuatan api fusi sebagai anak panah, dan garis meridiannya adalah tali busur. Selama busur ditarik, anak panah dapat ditembakkan secara langsung. Oleh karena itu, pukulan ini menghancurkan teratai api dunia. Dilakukan dalam sekejap mata. Ah! Api putih berkobar, dan hanya beberapa lusin dari ratusan ribu pembangkit tenaga iblis yang lolos. Bahkan jika mereka melarikan diri, tubuh mereka diwarnai dengan api putih, dan mereka dibakar sampai merokok dan berteriak. Sialan umat manusia, beraninya kamu merusak hal-hal baik dari ras iblisku. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari dalam gerbang. Jelas, pria kuat di belakang gerbang itu tahu apa yang terjadi di luar. Apa yang salah denganmu? Aku akan membunuh semua anak iblismu di depanmu. Anda memiliki kemampuan untuk keluar dari pintu. Longchen mencibir, dan tiba-tiba tujuh pedang absolut muncul di tangannya. Saat dia menunjukkan tujuh pedang absolut, wajah dari pembangkit tenaga listrik keras iblis itu berubah drastis. Panggilan. Bahkan pembangkit tenaga abadi tingkat setengah langkah dengan cepat dievakuasi, dan semua pembangkit tenaga iblis melarikan diri dalam sekejap. Ini. Pembangkit tenaga manusia yang berbicara dengan Longchen sebelumnya, sudah sangat ingin dikelilingi oleh begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Dalam sekejap mata, bahkan pembangkit tenaga abadi tingkat setengah langkah melarikan diri, dan dia tertegun. Pembangkit tenaga lainnya juga tampak ngeri. Longchen jelas hanya tiga orang, tetapi dia membuat lebih dari selusin setengah langkah abadi yang kuat. Orang-orang terkejut dan mundur, dan mereka tidak membalaskan dendam mereka yang meninggal. Aku pergi, jadi tidak ada benih. Guoran dan Xia Chen juga tertegun. Mereka baru saja akan melihatnya. Longchen menunjukkan kekuatannya yang besar dan bertarung melawan selusin pembangkit tenaga abadi setengah langkah. Akibatnya, pihak lain ketakutan, dan dia berlari sangat cepat. Sederhananya, tanpa ragu sedikit pun. Tapi coba pikirkan, mereka tidak menghadapi seseorang, tapi monster yang bisa melawan prajurit abadi dengan tubuh kedagingan mereka. Mereka juga takut mati dan hanya bisa melarikan diri. Semua pembangkit tenaga iblis yang masih hidup lolos dengan bersih. Pintu depan dibiarkan kosong, dan puing-puing es putih masih menyala di luar pintu. Itu adalah kekuatan Ice Soul yang tersisa. Ice Soul sangat mendominasi gelombang jika Anda tidak membakar bersih pihak lain, itu tidak akan padam. Tiga dari Long Chen datang ke depan portal besar, dan udara kacau meraung dari celah pintu, membuat rambut panjang mereka berterbangan dan pakaian mereka berderak. Sialan Teran, kamu tidak akan sombong lama-lama. Setelah gerbang dibuka, tunggu kematian datang. Terdengar suara gemuruh dari pintu lagi. Long Chen tiba-tiba menutup salah satu matanya, dan di matanya yang terbuka, pola tiga bunga muncul, dan dia melihat ke dalam melalui celah pintu. Satu, dua, tiga, hehehe, lima yang mulia, 35 Rilem King, ayo, besiaplah. Long Chen menarik muridnya yang berbunga tiga, hehehe tersenyum. Oke. Xia Chen langsung mengeluarkan 36 pelat susunan dan mengaturnya dalam kekosongan sesuai dengan spesifikasi tertentu. Setelah sebatang dupa, semuanya tertata dengan baik. Xia Chen menganggup ke Long Chen, menunjukkan bahwa semuanya sudah siap. Saat ini, masih ada teriakan dan kutukan yang datang dari pintu, tetapi mereka tidak bisa melewati pintu, jadi mereka hanya bisa melampiaskannya dengan cara ini. Ketika ketiga Long Chen berdiri di depan pintu, pembangkit tenaga listrik lainnya tercengang, tidak tahu apa yang akan dilakukan ketiganya. Om. Tiba-tiba Xia Chen menghancurkan jimat, seluruh tubuhnya terbungkus cahaya ilahi, dan Gu Oran juga memanggil baju besi emas. Pergi. Long Chen berhenti minum, dan tiba-tiba susunan yang diatur oleh Xia Chen pecah berkeping-keping. Seberkas cahaya ilahi menyelimuti mereka bertiga, dan mereka bergegas ke gerbang melawan arus. Apa? Apakah mereka? Tepat ketika orang-orang terkejut, mereka tiba-tiba mendengar seruan makhluk yang datang dari pintu, diikuti oleh suara pisau tajam yang memotong tubuh mereka. Bab 4306, Pertempuran Antara Yang Abadi. Puff Puff. Long Chen memegang tujuh pedang absolut, dan bahkan memotong di meneraceh Heavenly Venerable Powerhouse. Namun, ketika Gu Oran dan Xia Chen menargetkan pembangkit tenaga listrik Heavenly Venerate sendirian, terjadilah kecelakaan. Gu Oran terkejut menemukan bahwa di bawah tebasan pedangnya yang ganas, sebuah celah dipecahkan oleh cakar tajam dari pembangkit tenaga listrik ras iblis. Titik. Anda harus tahu bahwa pedangnya adalah artefak dari alam terbaik, dan bahkan tidak bisa menembus pertahanan lawan. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Dan rune Xia Chen mengalir, menjebak pembangkit tenaga di meneraceh Heavenly Venerate untuk pertama kalinya, tetapi di bawah raungan di meneraceh Heavenly Venerate, kunci runenya hancur dalam sekejap. Anda harus tahu bahwa pada awalnya, Xia Chen menggunakan jurus untuk menjebak pembangkit tenaga abadi tingkat setengah langkah selama setengah nafas, dan pembangkit tenaga listrik iblis ini langsung runtuh. Off. Off. Long Chen datang, memegang tujuh pedang absolut, dua pedang berturut-turut, membelah dua yang mulia ras iblis menjadi dua. Membunuh. Tapi yang mengejutkan mereka bertiga adalah bahwa pembangkit tenaga di meneraceh yang tersisa, yang kultifasinya tidak berada di ranah Rilem King, tidak melarikan diri, tetapi bergegas menuju mereka bertiga. Off. Off. Mereka bertiga menembak pada saat yang sama, membunuh semua pembangkit tenaga iblis ini hampir seketika. Yang mengejutkan mereka bertiga adalah bahwa pembangkit tenaga iblis begitu kokoh sehingga tidak ada yang lolos. Apakah mereka gila, tidak takut sama sekali? Xia Chen berkata dengan kaget. Kelompok pembangkit tenaga iblis ini memiliki kecerdasan yang sangat rendah dan kecepatan reaksi yang lambat. Itu pasti karena mereka terlalu banyak makan nasi taiping dan naluri mereka merosot. Di dunia ini, umat manusia sudah punah, dan tidak perlu berurusan dengan umat manusia. Diperkirakan otak sudah menjadi bodoh. Kata Long Chen. Pembangkit tenaga iblis ini sangat kuat, dan lima pembangkit tenaga penghormatan surgawi hampir setara dengan keberadaan tingkat abadi setengah langkah di dunia luar. Tetapi ketika mereka bertarung, respons mereka jelas sedikit lebih lambat. Jika tidak, Long Chen bertiga ingin membunuh mereka. Itu tidak akan mudah. Mengapa pusat kekuatan iblis di sini begitu menakutkan? Guoran melihat celah di pedang, kaget, marah, dan tertekan. Pedangnya dihapuskan. Makhluk di sini telah dipelihara oleh Key of Chaos untuk waktu yang lama, dan mereka berkali-kali lebih kuat dari kita dalam segala aspek. Kita harus berhati-hati, cepat membersihkan, dan berpura-pura menjadi mereka dan bergegas melewati pintu, agar tidak tertimpa pintu. Kata Long Chen. Bisakah ini berhasil? Guoran ragu-ragu. Orang-orang ini memiliki IQ terbatas dan seharusnya bisa membodohi mereka untuk sementara waktu, Xia Chen, siapkan formasi untuk mengisolasi dunia luar dan mencegah mereka mengikuti panggilan luar. Jangan khawatir formasi akan hancur, umat manusia di sini telah dimusnahkan, dan makhluk ini sama sekali tidak mengetahui formasi tersebut, jadi silakan mengaturnya. Kata Long Chen. Oke. Mendengar apa yang dikatakan Long Chen, Xia Chen dan Guoran tiba-tiba menyadari. Mereka bertiga mulai bekerja dan melemparkan mayat ke celah pintu. Mayat-mayat itu langsung dihancurkan oleh tekanan yang mengerikan, berubah menjadi kabut berdarah, dan berserakan di tepi pintu. Titik. Xia Chen mulai mengatur formasi. Setelah memasang penghalang suara, mereka bertiga menyeka bau di tubuh mereka sebelum pergi dengan percaya diri. Mereka bertiga menjauh dari gerbang dan menemukan tempat yang cocok. Xia Chen mengeluarkan pelat susunan dan mengatur lokasi koordinat. Dengan cara ini, di satu sisi, mereka tidak akan tersesat, dan di sisi lain, itu setara dengan menyiapkan titik teleportasi. Setelah titik teleportasi dipasang, formasi hantu dipasang di luar, belum lagi pembangkit tenaga alien, bahkan pembangkit tenaga manusia, jika bukan karena keberadaan master formasi master, bahkan tidak berpikir untuk menemukan anomali di sini. Ayo pergi. Setelah semuanya diatur, mereka bertiga terbang menjauh. Mereka terbang jauh-jauh, dan menemukan bahwa vegetasi di sini jauh lebih subur daripada dini ying tian. Pohon yang sama hanya bisa tumbuh beberapa meter di dunia luar. Di sini bisa setinggi 100 mil, hampir tidak bisa dikenali. Sayangku, apakah ini dunia era primordial? Pantas saja monster iblis itu begitu kuat. Guoran sangat terkejut ketika dia melihat semuanya di sini, dan tidak bisa tidak mengagumi. Aura kacau di sini sangat kaya, dan Anda bahkan dapat merasakan fluktuasinya saat mengangkat tangan dan kaki. Anda tidak perlu menyerapnya dengan sengaja di sini, dan aura kacau secara aktif mengebor ke dalam tubuh mereka. Pada saat ini, Long Chen akhirnya merasakan apa yang dikatakan pembangkit tenaga-naga. Hanya di sini kekuatan sumbernya dapat menjaga keseimbangan. Long Chen tidak dapat merasakannya sebelumnya, tetapi ketika dia masuk ke sini, Long Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa energinya terus-menerus diisi ulang, tetapi tanpa disadari dikonsumsi dini ying tian. Ledakan. Mereka bertiga berlari kencang, dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh di kejauhan. Wajah Long Chen tiba-tiba berubah, meraih mereka berdua dan menghindar dengan cepat. Ledakan. Cahaya ilahi dengan diameter 10.000 mil melintas melewati mereka bertiga. Pepohonan dan gunung yang tak berujung ditembus dalam sekejap. Setelah cahaya ilahi berlalu, bumi membusuk, dan asap hitam muncul dari kehampaan, seolah-olah telah terkorosi. Pada saat itu, bahkan Long Chen ketakutan hingga berkeringat dingin, pukulan ini telah melampaui imajinasinya, jika dia tidak cukup mundur cepat, ketiganya telah berbalik ke dalam ketiadaan. Kami ketahuan, Guoran sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Boom-boom-boom. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh di kejauhan, langit bergetar, dan cahaya dewa bersinar, menembus langit. Jelas ada pembangkit tenaga listrik yang mengerikan yang bertarung dengan sengit, tidak ditujukan pada mereka. Pukulan barusan hanyalah akibatnya, dan kebetulan mengenai mereka. Tingkat pembangkit tenaga apa ini? Xia Chen tampak ngeri. Bahkan kehampaan telah terkorosi, dan hukum langit dan bumi telah terganggu gelombang saya khawatir hanya pembangkit tenaga abadi yang sebenarnya yang dapat melakukannya. Ayo pergi dan lihat. Kata Long Chen. Pembangkit tenaga abadi. Guoran dan Xia Chen merasakan kulit kepala mereka mati rasa untuk sementara waktu, tetapi mereka hanya bisa menggigit peluru dan mengikuti Long Chen ke depan. Mereka bertiga dengan hati-hati menyentuh arah medan perang sepanjang jalan. Selama periode itu, ada dua cahaya ilahi yang melewati mereka tidak jauh, dan satu cahaya ilahi langsung memotong parit tak berdasar dari bumi. Guoran sangat ketakutan hingga kepalanya berkeringat, dan dia ingin mengatakan untuk tidak menontonnya beberapa kali, tetapi pada akhirnya dia bersikeras untuk mengikuti di belakang. Lebih dari satu jam kemudian, ketiganya akhirnya diam-diam menyentuh gunung yang tinggi. Gunung ini baru saja terbentuk, dan ada lumpur di mana-mana. Mereka bertiga berjalan menyusuri gunung, menjulurkan kepala dan melihat kekejauhan, dan akhirnya mereka melihat dua raksasa. Itu adalah iblis bersayap raksasa dengan sayap emas. Sayapnya seperti emas. Ada duri yang tak terhitung jumlahnya di tepi sayapnya. Nafasnya yang tajam membuat orang bergidik. Matanya bahkan lebih keemasan. Ketika dia melihat petir muncul, Longchen belum pernah melihat iblis bersayap jenis ini. Di seberang iblis bersayap emas, ada kura-kura hitam besar. Cangkang kura-kura itu berwarna-warni, tergeletak di tanah, dan matanya menatap iblis bersayap emas itu. Pertarungan sengit antara Wing Demon dan Mysterious Turtle telah merusak kerak di sekitarnya. Dilihat dari momentumnya, kekuatan mereka berimbang, dan tidak ada yang bisa memanfaatkannya. Sungguh pemaksaan yang menakutkan. Xia Chen sudah mengalami kesulitan bernapas, dan wajahnya sepucat kertas, tapi dia tidak berani menggunakan jimat untuk melawan, dan bertahan sangat keras. Ledakan. Pada saat ini, kedua sosok besar itu saling menabrak seperti meteor. Bab 4307, Nelayan menang. Tidak baik. Long Chen terkejut, dua makhluk super menakutkan itu sepertinya telah melepaskan amarah mereka dan menggunakan kekuatan asal mereka. Long Chen menarik keduanya ke belakang dan menggunakan tubuhnya untuk memblokir di depan mereka. Dia baru saja menyelesaikan tindakan ini. Tiba-tiba, tubuh Long Chen bergetar hebat, seolah-olah dia ditabrak meteor. Kekuatan besar mengguncang darahnya, dan dia hampir memuntahkan setegup darah. Ledakan. Gelombang kematian menyerbu masuk, langsung mengolesi bumi, dunia kehilangan semua warna dalam sekejap, Long Chen dan ketiganya pusing untuk sementara, dan kemudian jatuh ke dalam kegelapan. Ketika Long Chen dengan hati-hati mengebor keluar dari tanah, dia terkejut menemukan bahwa seluruh dunia telah menjadi tandus, dengan retakan tak berujung di kehampaan, kilat dan guntur, seperti neraka. Melihat ke tengah medan perang, sesosok besar bergoyang. Itu adalah pembangkit tenaga iblis bersayap emas. Pada saat ini, cahaya kemasan di sekujur tubuhnya meredup, dan napasnya menjadi sangat lemah. Mengaum. Iblis bersayap emas meraum pada kura-kura hitam berwarna-warni, lalu sayapnya mengepak dan menghilang sebagai aliran cahaya. Jelas, iblis bersayap emas itu dikalahkan dan harus pergi. Sayangku, pada jarak yang begitu jauh, akibatnya hampir menghancurkan kita. Pembangkit tenaga abadi terlalu menakutkan. Xia Chen tampak ngeri. Anda harus tahu bahwa tempat mereka berada sangat jauh dari kedua kengerian itu, tetapi akibatnya masih sangat menakutkan, jika tidak diblokir oleh Long Chen, keduanya akan langsung dihancurkan. Kedua orang ini seharusnya tidak menjadi keberadaan yang menakutkan di sini. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Xia Chen dan keduanya terkejut. Menurutmu, kedua orang ini bertarung dengan sengit, dan tidak ada makhluk lain di samping mereka, dan mereka tidak mendapat bantuan dari keluarga yang sama. Kata Long Chen. Bos, maksudmu mereka semua adalah pembudidaya lepas. Guoran berkata dengan kaget. Boom-boom-boom. Pada saat ini, kura-kura hitam berwarna-warni melebarkan kakinya dan tanah bergetar. Setelah iblis bersayap emas pergi, dia juga pergi. Pergi, ikuti, Long Chen melambai. Bos, apa yang kamu lakukan? Guoran berkata dengan heran. He hei, kura-kura misterius ini terluka parah, dan dia harus kembali ke sarang lamanya untuk menyembuhkan lukanya. Mari kita lihat apakah kita bisa memanfaatkannya. Long Chen tersenyum. Manfaatkan pembangkit tenaga listrik abadi. Baik Guoran dan Xia Chen menggigil, Long Chen terlalu berani. Long Chen mengambil keduanya untuk menahan nafas dan mengejar nafas kura-kura misterius itu. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka melihat tanah liar. Itu adalah lembah yang sangat besar. Ketika mereka melihat lembah itu, hati Long Chen melonjak. Ada banyak reruntuhan bangunan di lembah. Dari kelihatannya, itu dulunya adalah wilayah umat manusia. Hanya saja bangunan di lembah sudah runtuh dan tertutup vegetasi. Hanya dari beberapa jejak yang tidak mencolok, dapat dilihat bahwa seseorang pernah tinggal. Kura-kura tua ini sebenarnya menganggap habitat umat manusia sebagai sarang lamanya. Xia Chen berkata dengan getir. Melihat bangunan umat manusia yang tersisa, Xia Chen tidak bisa membayangkan betapa sengsara dan tak berdayanya umat manusia saat itu. Ledakan. Saat ini, kura-kura hitam menyeret tubuhnya yang besar dan berbaring di tengah lembah, di mana terdapat lubang besar yang hanya menampung tubuhnya. Tidak, lubang itu aneh, sepertinya ada berkah formasi di bawahnya. Xia Chen tiba-tiba berkata. Apa kamu yakin? Long Chen terkejut. Iya, memang ada fluktuasi dalam formasi, dan ada energi yang naik dari tanah. Ini bukan kekuatan alam, Xia Chen mengamati dengan sangat yakin setelah beberapa saat. Bos, bisakah kita bertiga membunuh kura-kura tua ini? Tanya Guoran. Diperkirakan Suan, ini adalah pembangkit tenaga tingkat abadi yang tumbuh di tempat di mana keoski berlimpah dan tubuh fisik dapat hidup berdampingan dengan langit dan bumi. Terutama turtles yang bagus dalam pertahanan. Tujuh pedang absolutku mungkin tidak dapat menghancurkan pertahanannya, dan bahkan jika itu dapat menghancurkan pertahanannya, itu mungkin tidak menyebabkan kerusakan yang fatal padanya. Long Chen menggelengkan kepalanya, dia tidak yakin. Lagi pula, dia tidak mengenal makhluk di sini, jadi dia tidak berani bertindak gegabuh. Jika dia membuat marah kura-kura misterius ini, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimana dengan menggunakan racun? Tidak apa-apa menggunakan obat jika Anda tidak bisa. Saran Guoran. Tapi kita tidak memiliki benda paling beracun di tangan kita. Obat apa yang bisa meracuni pria yang begitu menakutkan? Sebelum Long Chen bisa menjawab, Xia Chen menolaknya. Long Chen mengangguk. Racun di tangan mereka semuanya berasal dari Ni Ying Tian. Hampir tidak mungkin untuk meracuni keberadaan yang begitu menakutkan. Jika Anda mengatakan obat, Anda tidak perlu memikirkannya. Tubuh kura-kura hitam itu seperti gunung. Berapa banyak obat yang mereka butuhkan untuk meracuninya? Selain itu, Anda harus memiliki petunjuk obat saat meresepkan obat. Biarkan kura-kura misterius memakannya. Apa yang mereka gunakan untuk memimpin obat? Bahkan jika makhluk dari dunia lain memiliki kecerdasan yang sangat rendah dan bersedia meminum obatnya, tetapi monster yang begitu menakutkan, racun biasa, bahkan jika diberi makan, mungkin tidak dapat meracuninya. Long Chen dalam masalah untuk sementara waktu. Kemegahan warna-warni pada kura-kura hitam berwarna-warni ini redup, dan jelas bahwa dia telah terluka parah, tetapi bahkan jika dia terluka parah, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Apakah kamu ingin menggunakan Kuali Qian Kun? Hati Long Chen tergerak, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya lagi. Kuali Qian Kun bukanlah pembunuh. Dia takut akan merepotkan jika dia tidak bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Long Chen tidak berani mengambil risiko. Mari kita amati untuk melihat apakah ada luka di tubuhnya, atau di mana dia bisa dibunuh dengan satu pukulan. Bahkan jika itu tidak bisa dibunuh dengan satu pukulan, itu pasti bisa mengenainya dengan keras. Kata Long Chen. Saat berbicara, ketiganya perlahan mendekati lembah, dan tiba-tiba Long Chen meraih Xia Chen dan Guo Ran, dan memberi isyarat untuk membungkam gerakan itu, Guo Ran dan Xia Chen terkejut dan tidak berani bergerak. Tetapi setelah menunggu beberapa saat, keduanya melihat bahwa kura-kura misterius itu tidak bergerak sama sekali, jadi mereka tidak dapat menahan diri untuk melihat ke arah Long Chen, yang menunjuk kekejauhan. Keduanya perlahan menoleh dan melihat kekejauhan. Tiba-tiba, kulit kepala mereka mati rasa, dan rambut mereka hampir berdiri ketakutan. Tidak jauh dari mereka, sesosok besar diam-diam mendekat. Itu adalah iblis bersayap emas yang telah dikalahkan dan ditinggalkan sebelumnya. Ketika mereka melihat iblis bersayap emas, mereka bertiga sangat ketakutan hingga tidak berani bergerak. Jelas, iblis bersayap emas itu sangat licik, berpura-pura pergi, dan kemudian menyelinap kembali dengan diam-diam, untuk menyelinap menyerang kura-kura hitam saat dia sedang menyembuhkan. Namun, apakah trik ini benar-benar berhasil? Ketiganya tidak bisa tidak bertanya-tanya dalam hati, strategi ini terlalu naif, akankah Suan Gui tertipu? Mereka bertiga berbaring di tanah dan tidak berani bergerak. Setan bersayap emas diam-diam mendekati lembah gelombang kepalanya perlahan terulur dan mulutnya perlahan terbuka. Om! Tiba-tiba, cahaya kemasan keluar dari mulutnya yang besar dan melesat lurus ke arah kepala kura-kura misterius itu. Bodoh! Ketika dia melihat serangan iblis bersayap emas, Long Chen hampir berteriak. Ledakan! Seperti yang diharapkan oleh Long Chen, kepala Suan Turtle menyusut menjadi cangkang kura-kura dalam sekejap, dan serangan diam-diam ini langsung meleset. Bahkan orang yang bukan turtle pun tahu bahwa kecepatan penyusutan kepala penyu adalah yang tercepat. Orang ini bahkan langsung menyerang kepalanya, serangan diam-diam seperti itu sudah tidak ada lagi. Om! Kura-kura misterius itu diserang secara tiba-tiba, dan pada tubuhnya yang besar, cahaya ilahi multiwarna dengan cepat menyala, dan kemudian bersandar pada keempat kakinya, seperti meteor berwarna-warni, dan menabrak iblis bersayap emas. Ledakan! Ledakan keras datang, Long Chen tidak peduli untuk menyembunyikan kekuatannya, dia membuka tangannya dan berteriak. 7. Perisai Om! Perisai yang terdiri dari cahaya ilahi berwarna-warni melindungi ketiganya. Ledakan! Dengan ledakan keras, 7 perisai absolut langsung hancur, dan mereka bertiga terbang seperti labu yang menggelinding. Iblis bersayap emas dihancurkan oleh cangkang kura-kura yang keras, tulangnya patah, dan darah muncrat dengan liar. Jika kamu tidak melakukannya, kamu akan membunuh mereka. Long Chen menginjak kehampaan, sayap kunpeng muncul di belakangnya, dan pria itu bergegas ke kepala kura-kura misterius itu seperti meteor dalam sekejap. 7. Duri Tertinggi Long Chen menghela nafas, dan tombak tujuh warna di tangannya bersinar dengan seribuli kecemerlangan ilahi, dan menusuk mata besar penyusuan. Bab 4308, Darah Abadi Kura-kura misterius itu menabrak iblis bersayap emas, dan dia juga dikejutkan oleh kekuatan anti-guncangan yang menakutkan. Long Chen memanfaatkan kesempatan itu dan menusupkan tombak warna-warni ke mata kura-kura misterius itu. Ukulan ini, Long Chen penuh energi. Of! Tombak besar itu menusup mata kura-kura misterius itu dengan ganas, langsung ke kepala besar kura-kura misterius itu. Ledakan Kekuatan dahsyat meledak dari kepala kura-kura misterius itu, dan dengan suara teredam, daging dan darah seperti lumpur keluar dari rongga mata, lubang hidung, dan mulut kura-kura misterius itu. Setelah pukulan Long Chen, wajahnya sepucat kertas. Dengan pukulan ini, Long Chen meledak dengan seluruh kekuatannya tanpa reservasi apapun. Dia membunuh kura-kura hitam dengan satu pukulan, tapi dia juga dilubangi dalam sekejap. Boom-boom-boom. Kura-kura hitam besar itu mati, tetapi iblis bersayap emas itu masih meronta dan sepertinya melarikan diri. Long Chen berteriak. Hentikan. Ledakan. Guoran memegang pedang emas dan menikam Wing Demon di bola mata seperti yang dilakukan Long Chen. Akibatnya, Wing Demon menggelengkan kepalanya, dan pisau Guoran menebas tepat di atas rongga mata Wing Demon. Klik. Pedang emas Guoran langsung dipatahkan oleh goncangan, dan kekuatan anti-goncangan yang besar hampir membuatnya muntah darah. Langit mengunci Yin Yang. Teriak Xia Chen, dan ribuan jimat terbang keluar, membentuk rantai tak berujung, menghalangi dunia, mengjebak iblis bersayap emas dan menekannya dengan kuat ke tanah. Bang-bang-bang. Iblis bersayap emas meraung dan berjuang terus-menerus. Saat dia berjuang, rantai itu putus satu per satu. Xia Chen ngeri. Iblis bersayap emas terluka parah dan sekarat, tapi dia masih bisa memutuskan rantai runenya. Kekuatan ini di luar imajinasinya. Guoran, cepatlah. Xia Chen berteriak. Pedang Guoran patah dan hatinya sakit ketika dia tiba-tiba mendengar teriakan Xia Chen, dan dia segera mengeluarkan panah emasnya. Panah meledak. Teriak Guoran, panah raksasa itu bergetar, dan panah emas terbang keluar. Of. Panah emas secara akurat ditembakkan ke mulut iblis bersayap emas. Bang. Dengan suara teredam, tujuh lubang iblis bersayap emas berasap, tubuhnya bergetar hebat, dan dia jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak lagi. Ketika iblis bersayap emas mati, ketiganya dari Long Chen menyeka keringat dingin. Monster abadi sangat menakutkan, bahkan ketika mereka sekarat, mereka memiliki kekuatan yang menakutkan. Dang-dang-dang. Guoran mengetuk sayap iblis bersayap emas, dan terdengar suara bantingan logam. Sayapnya sendiri adalah prajurit abadi. Jangan diam, cepat dan kumpulkan darah keabadian. Jika sudah terlambat, Anda akan kehilangan keilahian Anda. melihat Guoran masih mempelajari mayat iblis bersayap emas, Xia Chen tidak bisa menahan tangis. Pada saat ini, Xia Chen telah berlari ke depan kura-kura misterius berwarna-warni, mengeluarkan bejana untuk mengumpulkan esensi darahnya. Bagi Xia Chen, apakah itu darah iblis atau darah binatang iblis? Itu adalah bahan terbaik untuk rasasti, dan darah binatang abadi hanyalah harta yang tak ternilai harganya. Sangat penting untuk membangun senjata abadi. Xia Chen tidak pernah membayangkan dalam hidupnya bahwa dia akan dapat mengumpulkan esensi darah segar dari makhluk abadi. Esensi darah semacam ini adalah esensi darah paling murni. Xia Chen telah mengumpulkan setengah dari esensi darah dari pembangkit tenaga abadi sebelumnya, tetapi esensi darah ini telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sebagian besar esensi ilahi telah menghilang, tetapi meskipun demikian, Xia Chen masih menganggapnya sebagai harta karun. Di konferensi Raja Suci, Xia Chen diam-diam mengumpulkan esensi darah dari banyak pembangkit tenaga abadi setengah langkah, dan Xia Chen bahkan lebih gembira dengan esensi darah ini. Sekarang esensi darah dari pembangkit tenaga tingkat abadi telah dikumpulkan, esensi ilahi yang terkandung dalam esensi darah ini lebih dari 10.000 kali lipat dari pembangkit tenaga tingkat abadi setengah langkah itu. Xia Chen menjadi gila, dia takut dirinya sedang bermimpi. Keduanya dengan panik mengumpulkan esensi darah abadi, sementara Long Chen memanggil visi cincin dewa, dan kekuatan darah ganda meledak, dengan cepat memperbaiki tubuh. Yang mengejutkan Long Chen, Kioski berlimpah di sini, dan dia pulih dengan sangat cepat, tetapi dalam satu batang dupa, kekuatannya telah pulih sebesar 80%. Long Chen tahu bahwa kecepatan pemulihan yang begitu cepat disebabkan oleh lingkungan di sini di satu sisi, dan di sisi lain, darah ungu dan darah tertinggi berwarna-warni memiliki kekuatan pemulihan yang kuat, sehingga mereka dapat pulih dengan sangat cepat. Pada saat ini, Xia Chen dan Guo Ran juga menyelesaikan pengumpulan esensi darah. Guo Ran dan Xia Chen bekerja sama untuk melepaskan cangkang kura-kura-kura-kura, tetapi senjata mereka sama sekali tidak dapat memotong daging dan darah kura-kura misterius itu. Sekilas Guo Ran menyukai kulit kura-kura ini. Ini adalah senjata abadi yang sudah jadi. Menggunakannya sebagai perisai tidak terkalahkan. Jangan repot-repot, mari kita lihat situasi bawah tanah dulu. Long Chen menghentikan mereka berdua. Kecuali jika ada belati Dong Mingyu, bahkan jika senjata abadi digunakan untuk memotong darah dan daging kura-kura misterius, itu akan membutuhkan kekuatan bos. Mereka tidak punya waktu untuk melakukan ini sekarang. Long Chen langsung menempatkan mayat kura-kura misterius dan iblis bersayap ke dalam ruang yang kacau, tetapi Long Chen tidak membuangnya ke tanah hitam, yang sebenarnya pembangkit tenaga abadi, tulang mereka adalah harta karun, terutama pola tulang di atas memiliki nilai penelitian yang besar, dan terlalu boros untuk membuangnya dan membusuknya. Mereka bertiga datang ke tempat Suan Gui terbaring, dan Xia Chen berjongkok untuk mengamati dan berkata, ya, memang ada formasi besar yang berjalan di bawah, biarkan aku menghubungkannya. Saat Xia Chen berbicara, dia mengeluarkan lebih dari selusin pelat susunan. Setelah beberapa saat, dia membangun susunan teleportasi kecil. Om. Mereka bertiga menginjakan kaki di susunan teleportasi, dan tiba-tiba ruang itu terdistorsi gelombang ketiganya tiba-tiba datang ke tempat yang gelap dan kosong. Ini adalah dunia bawah tanah, seperti istana bawah tanah, tetapi sebagian besar istana telah runtuh, dan pola susunan yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan. Tempat mereka berada adalah sudut istana. Ini benar-benar kekuatan dari ras manusia sebelumnya. Guoran berkata dengan heran melihat pemandangan di sekitarnya. Formasi besar ini seharusnya merupakan formasi tipe penyembuhan dan pasokan, karena ditindas oleh kekuatan eksternal, kebetulan formasi itu diaktifkan. Suangui itu menganggap tempat ini sebagai tempat untuk pemulihan, jadi dia menganggapnya sebagai miliknya, tetapi apa yang diandalkan oleh formasi untuk mempertahankannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Xia Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil mengamati. Xia Chen mengeluarkan pelat susunan dan berjalan dengan hati-hati, seolah mencari sesuatu, Long Chen dan Guoran tidak mengerti apa-apa dan hanya bisa mengikuti di belakang Xia Chen. Istana itu penuh debu, setebal beberapa inci, tampak kuno dan sunyi, membuat orang merasa sangat muram. Seharusnya ada di sini, tolong bantu Guoran. Xia Chen belajar untuk waktu yang lama dan tiba-tiba menunjuk ke dinding. Guoran buru-buru mengeluarkan sapu dan dengan hati-hati menyapu debu dari dinding. Guoran terampil dalam gerakannya, jelas ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu. Selain itu, gerakannya sangat lembut, dan debu berjatuhan lapis demi lapis. Setelah menyapu lebih dari selusin lapisan, Rune yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap muncul di dinding, dan pada saat yang sama, sebuah gerbang muncul di depan mereka. Xia Chen mempelajari Rune di atas, mengeluarkan dua pelat susunan, mengisapnya di pintu, dan meremas segelnya. Om. Tiba-tiba, dua pelat susunan menyala, dan pintu perlahan terbuka. Saat pintu terbuka, mereka bertiga tercengang melihat pemandangan di depan mereka. Bab 4309, Reruntuhan Misterius. Setelah pintu terbuka, hal pertama yang menarik perhatianku adalah tumpukan tiang seperti bukit. Ketika dia melihat spar itu, Long Chen berseru. Batu kekacauan. Ketika Xia Chen dan Gu Oran mendengar bahwa itu adalah Chaos Spirit Stone, mereka berteriak dengan penuh semangat, tetapi ketika mereka bergegas ke depan tiang, api yang berkobar di hati mereka langsung dipadamkan oleh baskom berisi air dingin. Bagaimana ini bisa terjadi? Long Chen mengambil tiang dan menemukan bahwa bagian dalam tiang telah retak, yang merupakan tanda kelelahan energi. Meskipun masih ada Chaos Key yang kuat yang tersisa di spar, itu sudah menjadi cangkang kosong dan tidak dapat mengekstrak Chaos Key, yang berarti batu Chaos Spirit ini tidak berguna. Sial, kita datang selangkah terlambat. Chaos Spirit Stone di sini semuanya terbuang percuma. Xia Chen menggertakan giginya saat melihat ratusan ribu batu roh di depannya berubah menjadi sampah. Saya khawatir ini bukan hanya satu langkah terlambat, saya khawatir ini terlambat 10 ribu langkah. Alasan mengapa kura-kura misterius itu begitu kuat, kemungkinan besar ia secara tidak sengaja mengaktifkan formasi di sini dan mulai melepaskan batu roh ini. Kekuatan, Long Chen menghela nafas. Ini adalah rumah harta karun batu spiritual. Semua batu spiritual telah dikonsumsi dan menjadi limbah. Mereka bahagia untuk apa-apa. Apa yang kamu lakukan? Melihat Guoran mengambil beberapa Chaos Spirit Stone ke dalam sakunya, Long Chen mau tidak mau bertanya. Bahkan jika itu sampah, kamu harus mendapatkan beberapa potong dan menyimpannya sebagai oleh-oleh. Guoran berkata dengan getir. Long Chen terdiam beberapa saat, jangan terlalu tidak menjanjikan. Ayo masuk, tujuan utamanya adalah datang ke Chaos Spirit Stone. Xia Chen dengan cepat melihatnya. Harus ada rumah harta lainnya. Cepat dan bersihkan. Jika tidak ada yang berharga, cepatlah pergi. Petik 2 Xia Chen buru-buru melanjutkan penyelidikan, dan segera mereka menemukan gudang senjata, tetapi semua senjata di gudang senjata dikosongkan, dan sisanya rusak dan berkarat. Namun, di tempat yang runtuh, Xia Chen menemukan rumah harta karun lainnya. Menilai dari jejak yang tertinggal di rumah harta karun, tampaknya ini adalah tempat di mana obat-obatan berharga pernah ditumpuk, tetapi obat-obatan berharga yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi abu dan tidak dapat diidentifikasi. Tampilan aslinya. Akhirnya, Xia Chen menemukan harta karun itu dan membuka tumpukan reruntuhan. Guoran bersorak sebentar, ada banyak biji berharga yang ditumpuk di sini. Meskipun Guoran tidak mengenalnya, tetapi dengan pengalaman menempas selama bertahun-tahun, dia yakin bahwa emas abadi yang terkandung dalam biji ini adalah bahan untuk membuat senjata abadi. Guoran masih belum bisa mengekstrak biji jenis ini, tapi ini tidak mempengaruhi kegembiraannya sama sekali, dan langsung mengumpulkan semua biji di area ini. Ada ore, tapi tidak ada material abadi, jelas vaksi ini tidak memiliki kemampuan untuk menyempurnakan material abadi dan menempas senjata sihir. Ini adalah awal yang baik bagi kami. Selama kita menemukan lebih banyak relik, kita bisa memanen lebih banyak harta. Long Chen tersenyum. Mendengar apa yang dikatakan Long Chen, Xia Chen dan Guoran sangat bersemangat. Keduanya membuat susunan deteksi langsung berdasarkan fluktuasi Chaos Spirit Stone untuk mendeteksi bangunan manusia. Setelah mereka bertiga selesai berkemas dan Xia Chen telah membuat formasi ilusi di sini, mereka bertiga bisa pergi dengan percaya diri. Rao adalah artis tiga orang yang berani, jadi dia harus berhati-hati di sini, dan dia tidak berani gegabuh. Anda harus tahu bahwa iblis bersayap emas dan penyu misterius hanyalah pembudidaya lepas di sini, dan mereka tidak memiliki kekuatan di belakang mereka, tetapi mereka dapat tumbuh ke alam keabadian. Kekuatan-kekuatan dengan latar belakang ras harus lebih kuat. Jika keberadaan seperti itu terganggu, bahkan jika ketiganya memiliki 10 ribu nyawa, mereka harus masuk. Dua hari kemudian, susunan deteksi Xia Chen akhirnya bereaksi, dan reaksinya sangat keras, dan ketiganya akhirnya menemukan tempat ras manusia. Ketika mereka melihat reruntuhan di sini, mereka bertiga tidak hanya menghirup udara dingin, itu adalah pecahan tembok, tetapi dari menara gerbang yang besar, dapat dilihat bahwa umat manusia di sini pasti sangat mulia. Di masa lalu, sudut rumah jaga, meski sudah runtuh ke tanah, masih mengjulang tinggi ke langit. Siapa yang tahu betapa megahnya itu ketika berdiri? Klik. Berjalan melewati gerbang, ada suara aneh di bawah kaki Xia Chen. Ternyata itu adalah sepotong tulang. Tulangnya sudah lapuk. Setelah Xia Chen menginjaknya, itu berubah menjadi abu dan terbawa angin. Di antara abu yang berserakan, sepertinya ada rune yang berkedip. Pindah. Sepotong tulang dapat menahan erosi waktu, dan jika diawetkan hingga hari ini, saya khawatir setidaknya itu adalah pembangkit tenaga abadi setengah langkah. Bahkan pembangkit tenaga tingkat abadi setengah langkah tidak lengkap. Pertempuran seperti apa yang mereka lalui? Long Chen melihat tulang itu, dan mau tidak mau merasa ngeri. Mereka bertiga berjalan mengitari sudut pos jaga, tapi mereka tidak pernah melihat mayat lain. Diperkirakan mereka semua telah menjadi abu seiring waktu. Itu adalah batu roh kekacauan. Tiba-tiba Xia Chen berseru. Di antara batu-batu yang berserakan, ditemukan batu roh sebening kristal seukuran kepalan tangan. Itu adalah batu roh yang kacau. Tidak sedikit udara yang hilang. Ada juga. Guoran juga berseru. Tidak jauh dari sana, dia juga melihat Chaos Spirit Stone, dan kemudian mereka menemukan ada puluhan Chaos Spirit Stone yang tersebar di sekitar. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah batu roh kekacauan. Itu baru saja dilempar ke sini. Apakah ada konspirasi? Ekspresi Guoran tiba-tiba berubah, curiga. Melihat sekeliling. Tidak ada konspirasi. Ini sengaja tersebar selama perang. Chaos Spirit Stone adalah harta karun bagi umat manusia. Untuk ras lain, itu hanyalah batu biasa, yang tidak berguna. Long Chen membelai kekacauan di tangannya. Ling Xi, mendesah. Mungkin, hanya mereka yang tahu apa yang terjadi saat itu, tapi sayangnya mereka tidak bisa memberi tahu kita. Batu roh adalah benda suci abadi yang sebenarnya. Jika Anda tidak mengekstrak esensinya gelombang itu akan bertahan selamanya, tetapi itu bukan giok foto dan tidak dapat merekam semuanya di tahun itu. Mendengar apa yang dikatakan Long Chen, Guoran merasa lega dan terus mencari, tetapi segera, dia kecewa. Kecuali lusinan Chaos Spirit Stone ini, tidak ada tempat lain. Tapi lusinan batu roh yang kacau ini sudah memuaskan mereka berdua. Ini adalah harta yang mutlak. Jika energi kacau di batu roh dilepaskan, itu akan menyebabkan kekacauan di ruang tertentu dalam jangka waktu tertentu. Intensitas kita telah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Jika Anda menggunakannya sebagai energi untuk memberkati kapal terbang dan kapal perang, Anda tidak tahu apa yang akan terjadi. Keduanya tidak sabar untuk mencobanya. Mereka bertiga dengan hati-hati menyelidiki kedalaman reruntuhan. Segera Xia Chen merasakan fluktuasi formasi di tanah. Dia segera mulai mencoba berkomunikasi dengan formasi bawah tanah. Sayangnya, setelah mencoba berkali-kali, dia tidak bisa menghubungkan formasi di udara. Lupakan, jangan tunda, biarkan aku melakukannya. Saat berbicara, Guoran mengeluarkan benda berbentuk aneh, seperti terenggiling baja dengan puluhan sekop di depannya. Apa ini? Long Chen mau tidak mau bertanya, tetapi setelah bertanya, Long Chen tiba-tiba menyadari. Ini yang kamu gunakan saat bergaul dengan Monian. Ledakan. Long Chen menebaknya dengan benar. Benda ini digunakan untuk menggali ke dalam tanah, dan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka bertiga telah masuk jauh ke dalam tanah. Ledakan. Tiba-tiba, mata mereka menjadi cerah, lalu ketiganya berseru. Mereka melihat monster yang diselimuti baju besi, dengan mulut besar dan taring terbuka, menatap mereka dengan sepasang mata. Bab 4310, Zantian Senzong. Melihat monster itu, ketiganya dari Long Chen berteriak ketakutan, dan Long Chen secara naluriah menebas monster itu dengan pedang. Ledakan. Akibatnya, terdengar ledakan keras, dan pedang kijue Long Chen menghantam kepala monster itu dengan keras, percikan api memercik, Long Chen terkejut, dan darahnya melonjak, dan dia mundur karena malu. Ketika Long Chen membuat pedang, dia menyadari bahwa monster ini hanyalah mayat. Sial! Aku takut setengah mati, hatiku akan meledak. Guoran ketakutan dan berkeringat. Biarkan mereka berani dan ditatap oleh monster yang menakutkan dan panik. Ini adalah mayat makhluk abadi, tetapi jenisnya tidak dapat dikenali. Itu terlihat seperti sejenis tikus, tetapi memiliki sisik di sekujur tubuhnya dan sangat aneh. Tubuhnya ditusuk oleh tombak besar, dan dipaku di sini. Namun, panjang tombak itu hanya setengah, dan itu jelas merupakan sisap rajurit. Seharusnya dilempar langsung oleh seseorang untuk memaku monster itu sampai mati. Mereka bertiga tidak berani bergerak, mereka melihat ke tempat itu dan menemukan bahwa itu adalah istana bawah tanah. Banyak tempat telah runtuh, dan di banyak tempat, bahkan mayat besar dapat terlihat. Hanya saja sebagian dari jenazah tersebut telah dikuburkan, dan gambaran keseluruhannya tidak dapat dilihat. Saya tidak tahu apa itu mayat, tapi mereka pasti bukan dari ras manusia. Tempat ini awalnya adalah istana. Itu terkubur di tanah yang tebal dari perang eksternal, dan menjadi seperti sekarang ini. Xia Chen melihat pilar sekitarnya dan berkata, Sebagai penyihir arrai, dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang arsitektur. Sekilas, dia bisa melihat bahwa itu terkubur di sini, yang berbeda dari istana bawah tanah sebelumnya. Sayangnya, sudah terlalu lama mati. Meskipun tubuh telah diawetkan, esensi darah telah kehilangan aktivitasnya untuk menjaga agar tubuh tidak membusuk. Xia Chen memeriksa tubuh monster itu, dan mau tidak mau tampak menyesal. Ledakan. Long Chen langsung mengumpulkan tubuh monster itu ke dalam ruang yang kacau dan melemparkannya ke tanah hitam untuk membusuk. Tidak ada gunanya bagi Xia Chen, tetapi bagi Long Chen, itu adalah harta karun. Bos, kamu harus berpencar untuk menemukan harta karun itu dulu. Saya akan melihat apakah saya dapat mengaktifkan beberapa formasi di sini. Jika saya dapat mengaktifkannya, seluruh tata letak dapat dipulihkan, dan kita tidak perlu mengutak-atik. Kata Xia Chen. Long Chen mengangguk, ini ide yang bagus. Jika Xia Chen dapat mengaktifkan formasi besar, mereka dapat secara akurat mengetahui distribusi kekuatan ini, yang lebih baik daripada sentuhan acak dengan tiga orang. Long Chen dan Guoran berpisah dan berjalan di kedua sisi istana yang runtuh. Long Chen segera bertemu dengan makhluk seperti tikus, dan menariknya keluar dari reruntuhan dan melemparkannya ke ruang yang kacau. Tapi monster ini, mayatnya ada di tempat yang berbeda, dia hanya mendapatkan separuh tubuhnya, dan separuh lainnya tidak tahu kemana perginya. Yang mengejutkan Long Chen adalah monster itu dipotong oleh pisau tajam, dan luka di tulangnya sehalus cermin. Jelas, senjata yang memotongnya pasti tak tertandingi. Long Chen tidak bisa menahan keterkejutannya. Ini adalah makhluk abadi, tulangnya sebanding dengan senjata ilahi yang abadi. Itu bisa memotong luka seperti itu. Long Chen tidak bisa membayangkan seberapa tajam senjata itu. Long Chen berjalan jauh, dan ada banyak tanah longsor di depannya. Long Chen harus memutar. Alhasil, setelah beberapa putaran, dia kembali ke tempat yang sama, dan Guoran melakukan hal yang sama. Jelas, tempat ini berada, ruangnya sangat kecil, dan untuk menjelajahi area lain, Anda perlu membuat lubang pengeboran. Bos, ayo pergi. Xia Chen tiba-tiba berseru kaget. Apa? Long Chen bertanya. Aku menemukan lokasi pusat utama formasi besar, dan kita akan pergi ke sana. Mereka bertiga menaiki mesin aneh itu dan terus menggali. Setelah satu jam, mereka bertiga muncul kembali di aula besar. Aula besar ini memiliki radius puluhan ribu mil, dan terpelihara dengan sangat baik. Anda dapat melihat pola tak berujung. Xia Chen datang ke tengah aula. Ada platform terapung dengan luas ratusan kaki persegi. Platform mengambang itu padat dengan berbagai susunan. Long Chen terkejut dan senang melihat susunan ini. Matanya penuh kegembiraan. Ini adalah susunan zaman kuno, dan kecanggihannya ribuan kali lebih kuat dari susunan saat ini. Jangan bilang itu tidak berguna. Kita tidak punya banyak waktu untuk mempelajarinya. Pertama coba lihat apakah kita bisa mengaktifkan formasi besar. Jika tidak, lihat berapa banyak yang bisa kita ambil. Ambil sebanyak-banyaknya. Kata Guo Ran. Xia Chen buru-buru mencari di pelat susunan, dan segera dia menunjuk ke salah satu pelat susunan. Om. Dengan suara lembut, pola tiga dimensi muncul di depan mereka bertiga. Itu adalah kompleks bangunan yang sangat indah. Ketika mereka melihat menara gerbang yang mengjulang tinggi, mereka bertiga berseru. Pola emosi tiga dimensi adalah seperti apa sekte ini sebelum dihancurkan. Zhantian Senzong, orang baik, nama yang mendominasi. Ketika dia melihat pelakat di pos jaga, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Keempat karakter ini ditulis dalam generasi pertama naskah abadi Jiuli, dan Long Chen tidak tahu banyak tentang naskah abadi Jiuli generasi pertama, tetapi keempat kata ini ada di benaknya. Di antara beberapa kata yang saya tahu. Skala ini juga terlalu besar. Istana membentang jutaan mil, sulit membayangkan betapa kuatnya mereka sebelum dihancurkan. Sayangnya, tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak bisa lepas dari nasib kehancuran. Guo Ran melihat gambar di depannya dan tidak bisa menahan desahan, penuh penyesalan. Xia Chen tidak tertarik dengan gambar itu, tetapi melihat pelat larik pada platform mengambang dan terus menghitung, dan tiba-tiba dia mengendarai pelat larik. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh aula bergetar, dan kemudian dinding di sekitarnya retak, dan beberapa gerbang muncul. Hahaha, rumah harta karun telah terpelihara sepenuhnya, ayo kita pergi dan melihatnya. Xia Chen tampak gembira, Guo Ran bahkan lebih bersemangat dan menanyakan arah mana yang harus dituju. Kamu tidak harus pergi, ayo teleportasi secara langsung. Saat dia berbicara, Xia Chen melepas pelat susunan langsung dari platform mengambang, pelat susunan bersinar, dan mereka bertiga menghilang dalam sekejap. Om. Ketika mereka bertiga muncul lagi gelombang telah sampai di sebuah gerbang, Xia Chen mengeluarkan arai dan meletakkannya di gerbang. Berdengung. Pintunya bergetar dan rune yang tak terhitung jumlahnya menyala, tetapi pintunya tidak pernah terbuka. Melihat keraguan Long Chen dan Guo Ran, Xia Chen menjelaskan, jika sebelumnya, jika Anda ingin membuka gerbang ini, Anda memerlukan beberapa orang yang memegang kunci untuk mengonfirmasi pada saat yang bersamaan. Sekarang orang yang memegang kunci sudah mati, pintu akan memanggil mereka, tetapi ketika jangka waktu tertentu telah berlalu, dan orang-orang ini belum menjawab, pintu akan terbuka secara otomatis. Petik 2. Hanya saja waktu tunggunya agak lama. Tiga jam penubir lalu, dan pintu masih berkedip, tapi tidak ada tanda-tanda akan terbuka. Saat ini, Xia Chen juga sedang terburu-buru. Dia tidak tahu berapa lama gerbang itu didirikan. Jika waktunya terlalu lama, mereka tidak akan mampu membelinya. Kakak-kakak. Untungnya, saya tidak menunggu terlalu lama, Rune di atas gerbang tiba-tiba meredup, lalu gerbang terbuka perlahan. Ketika pintu terbuka, mereka bertiga sangat gembira. Guoran tidak sabar untuk segera masuk, tapi Xia Chen menangkapnya. Kamu tidak bisa terburu-buru. Jika kamu menyentuh jebakan, kamu sudah selesai. Xia Chen mengambil pelat susunan dari pintu dan meletakkan pelat susunan langsung di alur di tanah di depan pintu. Om. Tiba-tiba, piringan itu menyala, dan cahaya ilahi muncul di bumi, mengarah ke kedalaman rumah harta karun. Xia Chen memberi isyarat bahwa itu benar-benar aman sekarang. Mereka bertiga berjalan ke kedalaman rumah harta karun dan membuka sembilan pintu berturut-turut. Mereka bertiga datang ke rumah harta karun yang sebenarnya. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka bertiga berteriak serempak. Menjadi kaya. Mereka bertiga berterima kasih telah menonton! Terima kasih.